Tiga spesialis pencurian dengan modus pemecahan kacau akhirnya dibeku oleh tim Resmob di Reskrimum Polda Jambi Nah, itu akhirnya ditembak Dia mengincar para nasabah bank dengan melakukan di limo TKP yang berbeda dengan nominal uang yang sangat besar Nah, bagaimana berita yuk? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Ketiga pelaku itu ialah Harun, 53 tahun Fuad, 48 tahun dan Edy Junaidi, 30 tahun yang merupakan warga Sumatera Selatan dan mereka sengaja datang ke Jambi untuk melakukan pencurian Pelaku ditangkap di salah satu kos di kawasan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur pada Rabu 25 Januari 2023 lalu Pada penangkapan itu, tiga pelaku berusaha melakukan perlawanan sehingga dilumpuhkan dengan timah panas Sehingga satu pelaku Edy Junaidi tidak dihadirkan polisi karena harus dirawat di rumah sakit setelah dilumpuhkan Direktur Eskrimum Polda Jambi Kompes Paul Andri mengatakan Komplotan pencuri itu selalu beraksi dengan cara memecahkan kaca mobil milik korbannya Korbannya rata-rata merupakan nasabah bank yang baru saja mengambil uang tunai di bank Mereka membagi tugas, ada yang menggambar TKP dan ada yang menjadi ekseputer Berdasarkan analisis polisi, kompletan pencuri itu beraksi di Moro Jambi, Tanjap Barat dan Tanjap Timur Kerugian korban kompletan pencurian ini pun beragam, mulai dari 75 juta hingga 325 juta rupiah Muara Jambi, kemudian Tanjung Jambung Barat dan juga Tanjung Jambung Timur Ada 3 wilayah yang pelakunya ini sudah beroperasional Alhamdulillah tim Resmo dari Direkturat dan bersama dengan kekakatan Oksnal dari Polres Muara Jambi Dengan mengidentifikasi TKP di 3 wilayah tersebut, jumlah LP-nya ada 5 Dari tahun lalu, tahun 2022, yang pertama tanggal 4 Januari, kemudian September, kemudian di tahun ini Dan 3, telah mengamankan 3 orang pelaku Dan terhadap pelaku, kami lakukan penegakan hukum secara tegas Dan tindakan secara tegas serta terukur Karena para pelaku mencoba melawan, kami lakukan sekarang pasaran Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara Dimas, JAK TV, melaporkan